Hai Zell, apa kabar? Halo Bang, sehat Bang. Sehat. Eh Zell, udah dari kapan kau gabung sama Dewa? Pertama kali gabung tuh di Malaysia, November 2022. November 2022? Gimana perasaannya waktu pertama kali diajak main sama Dewa? Pasti standar senang. Tapi panik juga. Soalnya belum tahu, belum kebayang tuh Dewa tuh pake brush. Paling cuman liatnya cuman di Youtube aja. Itu pun belum pernah dengar lagunya langsung pake brush. Terus gimana Mas Daninya? Apakah galak? Apakah dia suka marah-marah? Itu paling bang. Tapi sebelumnya pernah dengar, maksudnya suka dengar karya-karyanya Dewa 19? Kalau dengerin Dewa tuh kayaknya dari SD. Sering diputar di radio dulu di Medan, di si borong-borong. Oh jadi emang udah lama tahu lagu itu? Iya, udah lama tahu. Tapi dulu paling misalnya cuman lagu pupus doang. Misalnya kuncinya agak ribet-ribet tuh yang lain. Terus menurut lu, gimana setelah Dewa 19 punya tim brush section? Setelah dengar karya-karyanya, terus sekarang lu terlibat di Dewa 19 secara langsung, gimana perasanya? Dulu sih belum kepikiran sih, belum kebayang sih. Dewa ternyata kalau pake brush tuh ternyata aransemennya masuk juga ternyata. Misalnya setahu aku Dewa tuh band rock. Pas aku mulai kuliah, ternyata chord lagunya itu banyak juga. Ada yang jazz-jazz juga chordnya ternyata. Progresinya nggak biasa. Ada masuk progresi jazz juga ternyata. Dan kalau ada brush, jadi aransemennya makin mewah lah. Nah, Zal, Dewa 19 dalam setahun terakhir ini udah tur lima stadion. Eh, lima apa tiga? Iya, di Jakarta International Stadium. Terus di Stadion Jiluwangi. Terus di Stadion Malahan Solo. Lalu di GBK. Dan terakhir ini di Sejarah Harupat. Nah, gimana perasanya main di depan puluhan ribu orang? Dalam suatu tempat mainin lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu deka 19. Kesannya pasti nggak kebayang ditonton puluhan ribu orang. Bisa main di Giz. Bisa main di GBK. Yang dulu, waktu aku kecil cuma bisa nonton di TV. Pasti senang banget, pasti bisa main di situ. Terus, lumayan kaget juga bisa kolaborasi dengan musisi internasional. Menurutku Mas Dhani lumayan... Menurutku Mas Dhani itu salah satu musisi paling berpengaruh di Indonesia. Pesannya untuk D-19? Pesannya untuk D-19? Makin banyak menganggungnya pakai beras. Mantap. Mantap. Dua kata untuk D-19? Lama. Sangat istimewa. Sudah bangun? Sudah. Dicipit aja. Sudah, gue pengen pegang. Nama? Nama saya. Tubik. Gue gak suka pakai nama-nama lah. Egy Bayu Pratama. Serius banget anjir. Ini gak apa-apa, kenapa? Gak suka lo. Anjir, serius banget. Udah lain kapan, main nama Dewa? Pertama main sih, 2019 ya dulu ya. 2019. Yang dulu pertama ke Malaysia. Apa ya? Tour apa ya? Malaysia itu ya? Konser biasa. Konser biasa ya. Konser biasa tapi ada. Mas Dhani gak jadi ikut ya? Ya, Mas Dhani waktu itu ada sesuatu jadi gak jadi ikut. Mas Dhani pesantren. Semester pendek. Semester pendek. Waktu itu. Udah beras section tuh dulu? Dulu udah beras section. Bertiga tapi dulu. Awal-awal lah. Awal-awal beras section. Setelah dari Malaysia ada yang bintang ini? Setelah dari Malaysia itu, 2019, 2020 tuh kita ada tour sebenarnya. Ada tour bintang 5. Tapi baru beberapa titik karena COVID jadi akhirnya ditunda. Ditunda akhirnya gak jadi. Bintang 5 kayaknya ini gak sih? Apa waktu itu? Ada penyanyi utamanya waktu itu masih, ya apa, Mas Ari Lasso sama Mas Once pada saat itu. Tapi tour bintang 5 kayaknya gak ada Mas Ari gitu. Ada, tapi ada deh. Ada ya? Ada deh. Berapa kali kita kan yang tour. Bandung kan waktu itu Bandung, Surabaya ya. Bandung, Surabaya. Pokoknya kita baru tiga kota deh. Sama deh. Jogja, iya. Gimana kesannya Mbak Nama Dewa 19? Gue sih seneng ya karena gue dari kecil besarnya dengerin lagu-lagu Dewa dan termasuk salah satu musisi ya yang band lah. Yang band gitu yang bener-bener gue dengerin banget dari kecil Dewa. Jadi gue SD. Terus menurut lo Dewa suruh layak disebut super band ini? Ya super banget. Super banget. Legend. The living legend. Karena ya apa hitungannya kan karya mereka udah berapa tahun sudah 30 tahunan lebih lagunya dari ya pertama mereka rilis sebagai profesional bandnya sampai saat ini dan ya terbukti masih apa lagunya masih diterima sama ya semua semua usia lah. Kemarin tur 30 kota ikut? Gue tur 30 kota ikut. Ikut 30-30. Harusnya sih mungkin 30-30 nya ya kecuali ada izin gue. Ada job yang lebih gede? Nggak juga sih. Kalau lebih gede mungkin ada. Kalau lebih keren nggak ada. Nggak juga. Yang lebih gede jobnya kayaknya nggak ada deh. Kalau lebih keren ya udah jelas harusnya kalau sama dewa udah paling keren harusnya ya karena ya ya karyanya speak for itself lah. Sampai sekarang masih banyak yang dengerin. Semua orang masih nyanyi yang umurnya jauh di bawah gue yang umurnya jauh di atas gue angkatannya nyokap gue angkatannya adek gue mungkin angkatannya keponakan gue semua orang doyan lagunya. Dan sampai sekarang masih diputer di Masih diputer di mana-mana di cover banyak orang dinyanyiin di berbagai acara ya berbagai occasion berbagai tempat gitu masih masih sangat enjoyable musiknya. Nah setelah lo turlima stadion dengan dewa 19 dan tiga diantaranya dengan aku siang menurut lo pencapaian apa yang udah dicapain diantaranya? Kesatu sih ya bener-bener apa ya pencapaiannya ya keren sih dewa bisa rilis single yang kita tahu musisi-musisi dalamnya gak kaleng-kaleng ada Bilsian kan yang disitu ada Bilsian ada Rontal ya banyak lah name it legend-legend semua itu legend-legend banget bukan orang sembarang dan bisa kerja sama dewa mereka tuh ya mereka juga pasti ngeliat kan apa resume-nya dewa ini gak main-main gitu sebagai pen dan ya keren banget sih bisa sampai kita di beberapa kali dilatihan juga kan Jep Scott Soto juga apa memuja gitu apa kecerdasan Mas Dhani sama dewa ini sendiri gitu dalam bermusik lagu-lagunya Dino berapa kali kok lagunya kok bisa gini ya bisa gini ya terus pesan-pesan lo atau message lo ke depan untuk dewa 19 setelah kehadiran beras seksion di dewa 19 karena mungkin dewa 19 baru-barunya disering pakai beras seksion sebelum-sebumnya mungkin pernah pakai pernah tapi gak sesering sekarang ya ya mudah-mudahan sih apa dengan pakai beras ini apa lebih lebih refresh aja rasanya jadi ada ada touch baru mungkin sebelum-sebelumnya juga memang udah ada berasnya tapi cuman di recording kan tapi pas live perform dengan adanya mungkin beras ya jadi lebih maksudnya secara di panggung keliatannya juga jadi kayak lebih wah keren nih lebih refresh aja gak yang melulu band rock kan jarang banget di Indonesia kayaknya gak ada deh band rock pakai beras gitu ya maksudnya kayak udah referensinya gak ada deh yang setoto gini gitu keren sih jadi ya mudah-mudahan makin sering kita kerjasama bareng dan terus ya mudah-mudahan juga bisa ada makin banyak lagi entah karya lama yang diperbarui atau mungkin ada karya baru sih gue ya sangat nunggu itu aja sih pengen terus ikut dewas nunggu sih gue pengen selama selama apa ya selama ada jodohnya ada rejekinya bisa ketemu bareng pengen banget lah pengen banget apa sekali seumur hidup punya kesempatan kayak gini main sama living legend jenius musik gitu di Indonesia oke terakhir dua kata untuk dewas 19 dewas 19 living legend thank you oke yordi main apa di dewas 19 aku main trombon trombon berapa trombon 2 kamu umur berapa sih sekarang aku umur 24 masih muda ya iya masih muda gimana rasanya umur 24 tahun main sama band living legend kalau apa ya gak nyangka aja sih sampai sekarang bisa umur 24 lahir tahun berapa 99 masih tau dewas 19 tau cuman kan beda angkatan kayak hitsnya itu beda yang kamu tau hitsnya apa ya kayak Dewi Separu Nafas masih tau Separu Nafas masih karena kan yang paling terkenalnya sih Peru Nafas Peru Nafas aja ada kamu masih umur 2 tahun iya pokoknya kalau jaman bintang 5 mungkin ya yang jaman bintang 5 angkatan aku kayaknya pasti tau semua deh kayak Dewi proper paling cantik ini bintang 5 kan kalau gak salah kan ya salah ya salah ya bukan bintang 5 pokoknya yang angkatan mungkin pas pas vokalis pas once kali ya terus siapa yang ngajakin pertama kali main di dewas 19 nge-ricat masa sih bang kita gak kenal dari Aijo dulu dari Aijo Aijo itu siapa? Aijo itu guru aku main apa? main trombon juga main juga itu di dewa? iya trombon satunya trombon satu sih trombon dua gimana perasaannya main band yang cukup tua? sebenarnya bukannya cukup tua sih mungkin lebih ke legend gak ya bang ya gak nyangka aja sampai sekarang tuh jangan kan aku orang-orang yang di rumah aja kok aku bisa main sama dewa? maksudnya bukan target aku untuk kesitu karena untuk kesitu tuh gak akan apa ya? bukan suatu kemungkinan gitu kok aku bisa main sama dewa akhirnya ya mungkin jodohnya dan rezekinya akhirnya aku main sama dewa terus orang-orang tau kamu main sama dewa segen kan ngajakin kamu main sama dewa? segen banget segen terus kalo di kampung-kampung pada heboh banget heboh kayak iya itu main sama dewa gini-gini gitu iya heboh banget cuman kayak di grup-grup katanya grup-grup ibu-ibu ada foto akunya katanya lagi main sama dewa nyasalah kampung-kampung terus makin ini gak makin semangat latihan semangat banget apalagi kan adanya sekarang amatnya elektrik band semakin oh diajak juga dia amatnya elektrik band amatnya elektrik band itu band apa itu? itu band mau macu arenalin band ini band sampingan mas Dhani iya band sama mas Dhani tapi lebih susah apa lebih gampang? lebih susah lebih susah kalo main sama dewa bisa senyum-senyum ya? sama elektrik band gini-men kerut iya mengkerut terus gimana apa perasaan kamu ikut di udah lima stadion ya kamu main sama dewa sudah lima stadion? di JIS di mana lagi di Siliwani Bandung iya di Solo di BK tepat juga iya gimana perasaannya nonton ditonton satu stadion minimal mungkin ada ya berpuluh ribu ya berpuluh ribu ya ya apa sih ya gak sesuai ekspertasi aja sih bang bagi dari hidup aku gitu ya yang ekspertasi aku hanya main sama mungkin gak sama dewa gitu akhirnya aku bisa main sama dewa dan ditonton sampai beribu-ribu orang apalagi yang pertama main di JIS tuh yang 75 ribu itu terus kita naik panggung tiba-tiba disorakin 75 ribu wah langsung merinding itu merinding ya gak nyangka aja gitu yang tadinya kita yang nonton di TV Mas Dhani juri Indonesian Idol lihat Mas Andra Mas Agung sekarang lihat di depan mata yang gak nganyangka aja gitu gak gak expect kayak wah aku sekarang bisa sebelah sama Mas Dhani ya dia sebelah sama Mas Andra bisa main bareng Mas Agung bisa lihat Mas Arilaso Firza Eolo Ayuke gitu lah lo campur aduk aja sih bang sepertinya bangga aja gitu kamu terbilang muda nih ketemu mereka di umur 24 tahun terus dapet bonus juga ketemu sama musisi mancanegara ya di 19 All Star nih ada Phil X ada Richie Kozel ya ada Derek Sherinian ada Jeff Kozoto ada Dino Jelusi kamu dibilang sombong gak gak sih gak sombong kayaknya untuk sebagian orang ya karena kan ayo dia memang bagus iya karena kalau itu kan pasti ada karena kan mungkin kalau kata Ejo mungkin si Rick gak bisa misalnya itu ya tapi rejeki orang beda-beda ya kayak rejeki orang kesana-kesini cuman ya gak nyangka aja sih sampai sekarang gitu seneng banget apalagi tau apalagi Pil X itu papakan suka banget Bon Jovi kan kebetulan tau Pil X pas masuk Bon Jovi kalau ngasih 2013 2013 2012 papal langsung menelpon aku oh iya itu kamu main bareng sama kita sebut Jovi ya siapa itu namanya Pil apa gitu yang Ricci Pil X udah betul banyak kita terus pesan-pesannya buat DOS 19 apa ya semakin terus berkarya dan terus semakin bikin konser-konser yang mungkin tidak akan menyangka lagi orang-orang di Indonesia gitu ya mungkin sekarang kan salah satu contoh konser internasional yang mungkin band-band lain itu gak bisa kayak dewa sekarang itu kolaborasinya bagus ya semuanya bagus lah ditata sama Mas Dhani gitu semoga kedepannya bisa bikin rekor lagi ngalahin 85 ribu yang di GBK itu mantap masih pengen dia terus masih dong mantap thank you oke dua kata untuk DOS 19 sangat terbaik perkenalkan guys ini personil personil apa personil apa line 2 line 2 eh apa apa sih second line second line nya berseksion DOS 19 siapa 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 Ghi Ghi siapa 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 namanya sahar gak ada sahar gak ada bintang bintang umur sabaraha umur 23 23 berak lancar gimana tang perasaannya main sama Dewa 19 kecilin dulu dong kayak bocah lu nonton kenceng kenceng gimana perasaannya sama Dewa 19 seneng banget kayak anak gue bersis dilarang makin dikencengin gimana perasaannya sama Dewa 19 lebih semangat lagi lebih semangat lebih semangat lagi semangat kayak gini seneng gitu seneng 3-4 jam 4 jam terus dari Ciamis ke Bandung ke Bandung dulu terus dari Bandung ke sini sejam sejam kuat gitu naik motor kuat dong kenangin gak ini gak sakit badan aman pake jaket tebal berapa cm tebalnya jaketnya bubble tebal dua pake telur itu mah double bukan double jadi bintang di Dewa 19 main apa tang ceritain aku main trompet seneng gak main apa dewa 19 oh tadi udah ditanya ya seneng ya gimana main trompetnya ternyata tuh katanya males mainnya rendah terus ayo terus kamu kamu setelah main Dewa 19 di luar dibilang wah bintang mah sekarang udah lain mainnya sama dewa gitu ada yang ngomong gitu gak gak ada oh kasian gak ada yang bilang keren bintang sekarang main sama dewa gak ada yang bilang gitu gak ada masa serius gak tau iya kasian pekurang tampil nanti pas main ke depan-depan tang biar kesorot jadi tang persiapan apa tang untuk konser stadion ini kamu ikut berapa stadion sih aku tiga tiga dimana aja di solo di solo terus di Jakarta di Jakarta sekarang di Bandung di Bandung apa nama stadionnya apa yang sekarang Jalak Harupat oh Jalak Harupat pernah kesitu belum 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 jadi gimana disuruhnya gimana gimana ketemu Ahmad Dhani seneng gak tang seneng gak ketemu Ahmad Dhani seneng gak kok gak minta foto malu bang kenapa bang terus persiapan apa yang dilakuin buat main nama dewa 19 berlatih setiap hari eh dengerin berlatih setiap hari tuh aku berlatih setiap hari berlatih juga setiap hari oh iya oh iya Bintang nih salah satu penghuni tetap Taman Musik Bandung mantap nih keren setiap hari apa latihan disitu aku sebenernya kan ke Taman Musik kadang suka pagi-pagi karena lanterin cewek aku dulu kerja oh ceweknya udah kerja kamu masih kuliah masih ubat banget congor congor kerja oh kerja lebih tua dari kamu tang enggak lebih lebih muda oh tapi dia gak kuliah udah udah lulus kamu gak lulus lulus aku ini maksimalnya 7 tahun ya di ini dulu tahan dulu oh ditahan oh gitu kamu tuh dari awal main musik main trompet ke awal aku main belajar gitar terus ke trompetnya kenapa gagal trompet tuh karena oh dulu tuh aku eh di SMA belajar drum pengen belajar drum makanya ke kuliah tuh ke UPI pengen belajar drum eh ternyata dosenya gak ada oh iya drummer gandut bang pindah tang iya tang perlahan ikutan oh iya kuat mukul drumnya enggak enggak kuat enggak kuat oke capek jadi pindah trompet tapi trompet kan niup juga capek juga tuh iya minta tuh sering capek niup trompet bang bantuin bang dia minta bantuin lu buat niup trompet asli harapannya dong buat Dewa 19 apa semoga sukses terus apa tuh ya sukses wah lo kurang lo kurang lo kurang apa-apa kecun-kecuan lagi ya mah kan belum syuting belum masuk syuting kan yang ini udah dong lo mah begini aja gak usah bagus-bagus dua kata untuk Dewa 19 keren terus udah ganti-ganti dua kata untuk Dewa 19 bentar-bentar bang oh iya dua kata untuk Dewa 19 nge-gat keren banget keron banget ade menelp selamat ин